Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pekabaran akhir saman bersama Yesus selama 5 menit, kita akan membahas sedikit tentang kebinasaan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan nubuatan yang Yesus sudah beritahukan kepada murid-muridnya pada Matius pasal yang ke-7, semua yang dinyatakan itu terjadi beberapa waktu kemudian. Dan saudara-saudara inilah tanda dan simbol bagi umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Pada saat dunia ini akan dibinasakan, akan dihancurkan, maka peristiwa yang sama yang terjadi kepada Yerusalem pada saat itu tahun 70 Masehi, itu juga akan berlaku kepada dunia di dalam kehancurannya pada waktu yang akan datang ini. Saudara-saudara bagi kita istilah kehancuran dunia pada waktu yang akan datang dikenal dengan kiamat. Dan itu juga adalah penutupan pintu kasihan pertobatan seluruh manusia, dan juga diartikan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Semua istilah-istilah ini mengarahkan kepada akhir sejarah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kemenangan akhir, Alaman 22 mengatakan, Kristus melihat di Yerusalem satu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Di dalam sejarah, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel yang ada di Yerusalem sudah sangat bejahat kelakuannya di dalam kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka sudah murtad kepada Tuhan. Dan semua hal ini menyebabkan Yerusalem akan dihancurkan beberapa waktu setelah itu. Yesus mengecam Yerusalem oleh karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada. Pada saat itu, merekalah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu besar. Baik kepada nabi-nabi, kepada orang-orang benar, bahkan kepada Kristus sendiri. Sehingga nubuatan yang mengatakan bahwa Yerusalem akan hancur berapa waktu ke depan, itu tidak bisa ditunda. Dan semua hal ini adalah lambang juga kepada kita yang hidup di akhir zaman. Dimana dunia ini akan dibinasakan. Dunia ini akan hancur. Tetapi tentunya kita perlu mengetahui akan didahului oleh peristiwa-peristiwa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh pena inspirasi, yang itu semua dapat menjadi bagian kita untuk mempersiapkan kita jika peristiwa itu terjadi. Tanda-tanda yang diberikan oleh firman Tuhan dikatakan akan muncul keajaiban-keajaiban yang mendahului bencana dan malapetaka di Yerusalem. dikatakan di dalam kemenangan akhir halaman 30, pada tengah malam bersinarlah terang yang tidak biasa di atas bait suci dan medspa. Kemudian, saudara-saudara, di awan-awan terbenamnya matahari terlukis kereta-kereta perang dan bala tentera siap untuk berperang. Kemudian, lebih lanjut, dikatakan imam-imam yang bertugas malam di bait suci telah ditakutkan oleh suara-suara misterius. Lalu, bumi bergetar dan terdengar suara tangisan orang banyak yang mengatakan, mari kita pergi dari sini, mari kita pergi dari sini. Lalu yang berikutnya juga, pintu gerbang kota sebelah timur yang besar, yang begitu berat, sehingga dengan susah payah bisa ditutup oleh 20 orang yang dipasang dengan batang-batang besi yang tertancap dalam pada batu, terbuka pada malam itu dengan sendirinya, tanpa ada terlihat yang membuka. Mujisat-mujisat itu adalah kejadian-kejadian yang mendahului kehancuran Yerusalem. Dan kemudian dikatakan di dalam kemenangan akhir halaman 30 dan 31, dikatakan selama 7 tahun ada seseorang yang terus-menerus menelusuri jalan-jalan kota Yerusalem. Dia menyatakan bahwa malapetaka akan menimpa kota Yerusalem. Siang malam ia menyanyi, ia meratap, lalu dengan suara yang lantang dia mengatakan Yerusalem akan hancur, Yerusalem akan hancur. Inilah yang dikatakan oleh seseorang, inilah yang dikatakan oleh seseorang yang selama 7 tahun dia beritakan pekabaran itu sampai akhirnya dia tidak terdengar lagi suaranya. Oleh karena dia juga mati saat Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Tentunya saudara-saudara sebagai pelajar Alkitab mengingat peristiwa Nuh. Selama 7 hari sebelum Bahtra Nuh ditutup, maka binatang-binatang yang berpasang-pasangan menuju ke Bahtra tanpa ada campur tangan manusia. Binatang-binatang tersebut masuk ke dalam Bahtra selama 7 hari. Dan ini adalah peristiwa yang aneh, mujizat yang sebenarnya bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka harus merasakan keanehan karena tidak terjadi dan belum pernah terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa menobatkan mereka untuk juga datang ke dalam Bahtra. Dua peristiwa yang terjadi yaitu 7 hari sebelum pintu Bahtra ditutup dan juga tanda-tanda yang mendahului kehancuran Yerusalem. Itu adalah lambang peristiwa-peristiwa yang sama juga yang akan terjadi sebelum kehancuran dunia ini. Tuhan akan memberikan tanda-tanda yang dinyatakan oleh firman Tuhan baik itu di langit maupun di dalam baik suci di tempat-tempat kudus dan juga hal-hal dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang semuanya adalah hal-hal yang aneh mengandung unsur keajaiban. dengan peristiwa-peristiwa itu maka kita umat-umat Tuhan akan mengetahui bahwa waktu kehancuran dunia itu akan sangat dekat setelah itu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita umat-umat Tuhan untuk tidak mengetahui tanda-tanda mujizat peristiwa-peristiwa besar yang akan ditunjukkan oleh Tuhan nanti yang mendahului kehancuran dunia atau mendahului penutupan pintu kasihan dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai umat-umat Tuhan kita juga perlu mengetahui propaganda yang dibuat oleh setan sendiri karena dia juga akan meniru hal-hal yang sama dan ini memerlukan kepekaan rohani saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa belajar dan belajar firman Tuhan agar pada waktunya nanti kita akan mengetahui hari Tuhan yang sudah sangat dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.